Hai assalamualaikum selamat pagi gimana kabarnya teman-teman semua semoga sehat selalu mereskinya amin ini angsa kita yang kemarin tuh ya yang umur sebulan empat hari ini ini dilepasin udah dilepasin di kebun ini jadi kebunnya ini sengaja ditanam kayu dari dulu berlangga rayur rancangan untuk memelihara angsa ya jadi di sini enggak ada atap enggak ada apa kalau panas sih mending gak kena panas tapi kalau hujan kena hujan soalnya atau atasnya enggak ada atap cuman daun-daun pohonnya jadi dilepasin disini sampai panen tarik sini tempatnya jadi makan rumput di sini jadi sementara ini enggak 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 ngaritlah soalnya makan rumput liar ya cuman kalau pagi sama sore dikasih makan ini angsanya jadi kita ini mau bikin sistem liar ya liarin angsanya biar-liar biar lebih sehat soalnya kalau liar dia jalan-jalan olahraga jadi angsanya jadi lebih sehat pada ikut orang orang yang disini banyak pada datang sini melihara melihara angsa ini sama BP hampir serupa lah kalau kita ajarin dari kecil kita ajarin gimana kita ngajarin jadi terbiasa kayak gitu jadi jadi ini kita kita ajarin di luar ditaruh di kebun dan ditaruh di kebun ini banyak-banyak kemudahannya yang pertama enggak nyuci kandang yang kedua sisa pakanku langsung kebuang udah enggak kita nggak bisa bersihin sisa pakanku cuman dibuang dituang udah nggak kayak dalam kandang kalau dalam kandang kandang itu ribet jadi kita harus bersihin bekas pakan bersihin bekas kotoran bersihin tempat air kalau disini oke 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 jadi tempat pakannya cuma kayak gini dan pakannya juga masih rumput jadi nggak nggak diubah-ubah bahkan rumput sama ini dicampur sama didek ya sama bekatul rumput sama bekatul ini pakannya tempat minumnya cukup pakai kayak gitu udah yang penting yang penting ada air-airnya nggak habis Insyaallah Insyaallah oke semua ini yang dimakan ini pakan sisaan malam ya kalau Pak Gintar kasih makan jam 9 ini sisaan malam jadi boleh dibilang pakannya tinggal nisah biarpun rumput sama bekatul menyalah dilepasin di kebun ya gini ya sering dicek ya temen ya soalnya kadang-kadang terbelit rumput nggak bisa jalan kadang-kadang tercepit kayu-kayu keringan banyaknya kering soalnya dia masih masih kemarin saya bawa ke sini ntar kalau udah di sini ada seminggu atau 10 hari udah udah nggak usah dikontrol kalau nggak apa-apa yang penting makan sama minumnya enggak telat gitu aja ini bersih semua tempat makan itu ada kolamnya disang bikin kolam untuk mandi jadi ini kolamnya ini cuman pakai itu loh Gio membran ya tapi plastik Gio membran untuk tempat minumnya tepat itu mandinya tuh cuman ini plastik Gio membran ini ya bagus-bagus cuman apa sih ya terlalu licin nah sering jatuh-jatuh itu angsanya aja pada jatuh soalnya belum terbiasa dia baru sehari di sini tempatnya licin jadi nggak apa-apa lah biarin lah biar terbiasa angsanya jatuh-jatuh kayak gitu mungkin ada yang nanya ya tempatnya kotor becek ini ya ini becek air ya ini tempat sumpahan minumnya tapi nggak apa-apa lah kalau angsa angsa bebek tempat becek nggak apa-apa soalnya dia makan tanah makan pasir itu untuk untuk nyuci perutnya itu malah bagus itu untuk nyuci perutnya ini disini ada 800 ekor ya soalnya kemarin tuh saya pilih yang kecil saat masih saya taruh di kandang ini ada 800 ekor ada lagi yang baru pindahan dari kandang sebelah kemarin ada 1200 ekor masih di bawah sana belum bawa ke sebelah itu pokoknya ini umur sebulan ini udah keluar dari kandang ini umur sebulan empat hari ini dikeluarin dari kandang jadi kita udah udah nggak usah ngeluarin biaya bikin kandang ya temen ya kandangnya kandang alam semula jadi jadi kandangnya kita disini kandangnya atapnya alhamdulillah yang kuasa udah ngasih atap langit ya bawahnya alasnya bumi jadi kita tuh nggak usah ngeluarin biaya banyak untuk bikin kandang cukup lebih lepasin kayak gini nggak apa-apa ya hujan-hujan panas-panas tapi alhamdulillah kemarin panasnya Aduh 32 Cercet ya ini disini tapi alhamdulillah angsanya juga kuat sih soalnya atasnya banyak ranteng-ranteng kayu untuk berteduh ya udah sekian dulu dulur ini bentar lagi saya mau nyiapin pakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soalnya selamat menikmati selamat menikmati